Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini Hari ini kita akan mengulas tentang tools atau software Yang dapat digunakan untuk mencari gap atau lacuna Atau ruang kosong untuk penelitian Sekaligus aplikasi ini dapat menempatkan posisi riset kita Di antara riset-riset yang sudah dilakukan terdahulu Atau nilai novelty dari riset kita dapat ditentukan dari hasil visual dari penggunaan alat ini Yang pertama kita perlu menginstall aplikasi yang namanya Publish or Paris Ya dapat kita download secara gratis di Google Ini saya sudah saya install Publish or Paris versi 7 Saya klik disini Ditunggu loadingnya beberapa saat Maka akan muncul halaman seperti ini Publish or Paris ini digunakan untuk mencari metadata bibliografi atau referensi Atau data daftar kepustakaan yang dapat kita kumpulkan secara gratis Ini untuk batas maksimum Ini untuk batas maksimum karena ini adalah persi gratis Dapat seribu bibliografi atau seribu artikel Buku karya ilmiah lainnya Yang dapat kita download secara gratis Metadatanya melalui Publish or Paris ini Saya cobakan disini Kita bisa menggunakan Microsoft Academy Bisa mengambilnya melalui data Skopus Web of Science Crossref Google Scholar Google Scholar Profile PubMed Atau kita punya data yang sudah tersedia Ini bisa bersumberkan dari data yang kita simpan Dari Zotero atau Mendeley Nanti tinggal kita import eksternal data dari sini Biasanya kalau untuk versi selain dari Google Scholar Itu karena dia berbayar Maka ada APK yang diminta Seperti Skopus ini Kalau kita gunakan Skopus Maka Skopus nanti akan meminta APK Contoh disini kita carikan kata kuncinya Atau keywordnya itu dakwah Lalu disini kita batasi tahun berapa Katakanlah 5 tahun terakhir 2015 sampai 2020 Kita share Maka nanti Untuk Skopus Ternyata Persi gratisnya dapat kita Maksimal mendownloadnya itu 200 Tadi ya Muncul ya Nah ini contohnya Dari Skopus Muncul 12 paper Yang berkaitan dengan Dakwah Jurnal-jurnal ini sudah pasti Jurnal yang diindeks oleh Skopus Kemudian hasil yang ini kita simpan Disini klik ini Save result Ini tp-nya kita jadikan Asris Atau referensi manager ini Nah misalkan kita simpan di Download Atau dokumen Di dokumen kita simpan Kita buat disini Dakwah Skopus Nama ini untuk membedakan saja ya Bahwa Kata dakwah ini Kita download artikelnya Dari artikel yang diindeks oleh Skopus Baik kita simpan Save Ini untuk pencarian Metadata melalui Publish or Paris Sudah selesai ya Baik sobat sekalian Saya sudah Mendownload Metadata dari Publish or Paris Ini saya ambil Dengan keywordnya Dakwah Social work Dan pekerjaan sosial Lalu Ada juga yang Saya ambil dari Ini integrasi ilmu Kemudian dakwah dan kesejahteraan sosial Jadi ada tiga metadata saya Dengan jumlah Dengan jumlah Artikel Ini Sudah Lebih dari seribuan Ditambah dengan data yang ada Dari Zotero Setelah itu Saya coba Memasukkannya ke dalam First viewer Di sini Kita coba Kita ambil Berdasarkan Create a map Based on Text data Lalu kita ambil Tipenya adalah Risk Next Kita masukkan Data tadi Nah ini tadi Data dari Google Scholar Lalu ini dari Google Scholar Lalu ini ada yang dari Skopus Kita tambahin lagi Kita tambahkan Yang dari Zotero Next Nah kita Pilih di sini Title And Abstract Fail Untuk melacak Kata-kata kunci Di judul Dan juga Di dalam Abstract Lalu kita Next Biarkan Aplikasi Untuk Mextract Metadata Yang sudah Kita input Tadi Kita tunggu Loadingnya Beberapa saat Di sini Akan kita Biarkan saja Full Counting Lalu Next Nah ini Kalau kita Batasi Sepuluh Member of Accurrence Maka Akan muncul 588 Kata kunci Nah kalau kita Perkecil Maka akan Lebih besar lagi Kata kuncinya Yang akan Dimasukkan Atau dipilih Di dalam Hasil kita ini Maka Maka sebaiknya Ini Kata kunci ini Jangan terlalu Banyak Karena nanti Penuh Lampirannya Kita jadikan 200 saja Ya Berarti 26 ya Ini 200 Atau Mau 100 juga Berarti ini Semakin kita Perbesar terus Nah ini Sudah 99 Oke kita Next Ini Untuk 60% Dari 99 Tadi Ditampilkan Maka ini Bisa kita Jadikan Maksimum 99 Lalu kita Next Nah ini dia Kata kunci Yang ada Di judul Dan juga Di Abstract Kalau kita Pilih lagi Silahkan Misalnya Kata yang Ini H Tidak masuk Misalnya Kita Hilangkan Centangnya Atau Mau kita Hilangkan Centangnya Di Ini Ini Time Juga Tidak Masuk Kita Hilangkan Lalu Di sini Juga Kita Hilangkan Data Misalnya Jadi Kata-kata Kunci Yang Muncul Ini Ada Sebanyak 99 Dan Silahkan Dipilih Mana Kata kunci Yang Kira-kira Tidak Relevan Dengan Pembahasannya Maka Dihapus Centangnya Kita Lanjutkan Finish Biar Diproses Datanya Maka Akan Didapatkan Visual Yang Seperti Ini Nah Cara Menganalisisnya Yang Pertama Ini Kalau Kita Ambil Misalnya Kata Islam Maka Akan Muncul Jaring-jaringannya Seperti Ini Bahwa Islam Ada Da'wah Religion Analysis Science Social Medium Dan Banyak Lagi Jadi Secara Langsung Islam Itu Akan Berhubungan Dengan Value Knowledge Issue Education Approach Dan Proses Yang Berkaitan Dengan Social Work Nah Tersambung Dia Kemudian Perlu Juga Kita Perhatikan Hasilnya Disini Bahwa Yang Berwarna Agak Tua Ini Berarti Dilaksanakan Penelitiannya Berkisar Dari Tahun 2011 Sampai 2012 Sampai Ini 2000 Yang Kuning Ini 2016 Jadi Kita Melihatnya Semakin Gelap Berarti Penelitian Itu Semakin Sudah Lama Dilakukan Dapat Kita Lihat Disininya Warna Ini Nah Yang Kuning Semakin Terang Maka Inilah Penelitian Yang Terbaru Contohnya Ini Tentang Dakwah Semakin Terang Dia Belum Terhubung Ke Social Work Secara Langsung Karena Memang Di Indonesia Itu Dalam Rangka Ribumisasi Social Work Ini Belum Dilakukan Integrasi Secara Langsung Ke Social Work Tetapi Dengan Islam Itu Terhubung Ke Social Work Nah Ini Ada Nanti Melalui Isu Nah Ini Melalui Isu Terhubung Social Work Dengan Islam Tapi Tidak Dengan Dakwah Lalu Ada Approach Terhubung Antara Islam Dengan Social World Nah Kemudian Melalui Knowledge Terhubung Islam Dengan Social World Nah Lalu Nah Ini Banyak Bidang-Bidang Lainnya Ini Menyatakan Bahwa Dakwah Dengan Social Work Itu Memang Belum Dilakukan Riset Yang Hasil Riset Itu Telah Dipublikasi Baik Melalui Publikasi Internasional Maupun Lokal Nasional Kita Nah Ini Menjadi Lakuna Atau Ruang Kosong Bagi Saya Untuk Melakukan Penelitian Integrasi Ilmu Dakwah Dengan Social Work Karena Secara Aplikasi Ini Melalui Foss Viewer Ini Dapat Dibuktikan Bahwa Memang Belum Ada Yang Mempublish Hasil Riset Tentang Dakwah Dan Social Work Secara Langsung Yang Ada Itu Malah Social Work Dengan Islam Kemudian Disini Dapat Juga Kita Lihat Nah Ini Kalau Semakin Terang Atau Semakin Jelas Warnanya Kayak Ini Social Work Practice Issue Artikel Study Version Research Ini Artinya Penelitian Di dalam Bidang Yang Terang Kuning Ini Sudah Banyak Yang Sedikit Itu Ini Yang Dipinggir Pinggir Ini Masih Sedikit Penelitian Termasuk Juga Dakwah Masih Sedikit Dilakukan Riset Yang Terkait Dengan Social Work Secara Langsung Dan Juga Dengan Community Development Juga Tidak Tersambung Jadi Satu Penelitian Saya Ini Integrasi Dakwah Dengan Social Work Itu Sudah Termasuk Langsung Kedalam Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial Dan Community Development Karena Community Development Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Adalah Satu Rumpun Ke Sosial Work Baik Hasil Ini Dapat Kita Simpan Menyimpan Yang Ini Supaya Ada Tahun Langsung Dan Visual Kalau Ini Cuma Visual Saja Kalau Visual Yang Ini Yang Tanda Merah Ini Menandakan Bahwa Riset Telah Banyak Dilakukan Disini Yang Sedikit Itu Adalah Yang Hijau Yang Hijau Yang Ungu Ini Masih Sedikit Lalu Kita Simpan Yang Overlay Visualization Ini Kita Simpan Ambil Di Screenshot Lalu Save Nah Disini Hasilnya Kita Simpan Ke Dokumen Ya Dengan Tipe JPEG Namanya Karena Sudah Memasukkan Banyak Kata Kunci Tadi Kita Buat Disini Gabungan Kata Kunci Integrasi Da'wah Dengan Social Word Jadi Saya Kasih Disini Untuk Membedakan Hasil Bahwa Hasil Ini Didapatkan Dari Gabungan Metadata Yang Kata Kunci Sudah Mencakupi Dari Kata Kunci Social Word Da'wah Pekerjaan Sosial Kesejahteraan Sosial Dan Community Development Saya Simpan Disini Selesai Jadi Seperti Itu Kita Mendapatkan Ruang Kosong Dari Riset Ilmiah Terutama Yang Bersifat Kualitatif Sehingga Riset Riset Yang Kita Lakukan Itu Kedepannya Itu Memiliki Perkembangan Apa Saja Yang Sudah Di Riset Apa Yang Belum Lalu Dengan Apa Yang Sudah Disambungkan Oleh Peneliti Yang Lain Dengan Kata Kunci Apa Ini Akan Terpetakan Riset Riset Da'wah Itu Kedepannya Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Ini Memang Aplikasi Ini Bukanlah Segalanya Analisis Interpretasi Tetap Dikembalikan Kepada Si Peneliti Sementara Software Tools Sifatnya Hanya Membantu Peneliti Nah Inilah dia Hasil JPEG Ini Nanti Kalau Ada Pertanyaan Dari Reviewer Lalu Dari Penguji Misalnya Atau Dari Dosen Pembimbing Apa Kebaruan Dari Riset Anda Maka Jawab Aja Seperti Ini Bahwa Da'wah Dengan Sosial Dari Hasil Penelusuran Saya Metadata Yang Diambilkan Dari Google Scholar Dan Skopus Ternyata Belum Ada Hasil Riset Baik Dalam Bentuk Artikel Itu Belum Ada Yang Menghubungkan Secara Langsung Da'wah Dengan Sosial World Seperti Itu Jadi Alasan Kita Itu Alasan Yang Memang Dapat Diterima Dengan Akal Dan Empiris Baik Terima Kasih Itu Saja Yang Dapat Saya Bagi Dengan Teman Teman Semua Semoga Kita Mengalami Perkembangan Terus Di Dalam Riset Yang Kita Lakukan Masing-masing Tujuannya Adalah Untuk Menyembangkan Keilmuan Kita Baik Islamic Studies Terutama Juga Untuk Da'wah Studies Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak